Kantor wilayah Bulog Jambi menjamin ketersediaan stok beras untuk provinsi Jambi masih dalam kondisi aman. Setidaknya, stok beras yang ada di beberapa gudang Bulog saat ini tersedia sebanyak 7.200 ton. Jika berhasilkan konsumsi rata-rata masyarakat Jambi yang mencapai 1.500 sampai 2.000 ton per bulan, stok tersebut bisa bertahan selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Untuk beras, kualitas medium sendiri harga eceran tertinggi di angka 9.950 per kilogramnya. Sedangkan beras premium di angka 13.300 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditi panggileja seperti gula, tepung terigu dan minyak goreng, kondisinya juga masih mencukupi kebutuhan masyarakat Jambi. Dan diperkirakan masih mampu mencukupi hingga 2 sampai 3 bulan ke depan. Saat ini di Jambi ya, stok beras itu sekitar 7.200 ton. Sekitar segitu, ya. Artinya dengan stok sebanyak 7.200, itu ketahanan stok kita itu dengan asumsi 1.500 sampai 2.000 ton per bulan, itu ketahanan kita itu sekitar 3 sampai 4 bulan ke depan. Jadi untuk beras cukup, ya. Untuk komoditi lain juga cukup, rata-rata sekitar 2 sampai 3 bulan ke depan. Selain beberapa komoditi pangan tadi, Kanwil Buloh Jambi memastikan bahwa stok daging beku untuk Jambi juga masih tersedia. Untuk saat ini jumlah stok daging beku yang ada di lemari pendigin, yaitu sebanyak 17 ton. Jumlah tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Jambi selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV. Terima kasih.